Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Senang sekali, saya Roy Marantika kembali hadir menemani Anda dalam program Inspirasi Pagi TV1. Saat ini kita berada di kawasan Leponia Hotel Medan dan ada pun tema tokso kita kali ini adalah mengenal kawasan tanpa rokok atau yang disingkat KTR. Nah tentunya saya tidak sendirian di sini, ada dua narasumber yang kita hadirkan yang akan berbagi wawasan tentang tema kita kali ini yaitu mengenal kawasan tanpa rokok. Kita sampai terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama itu ada Bapak Dokter Awi Mujahid Hasibuan MKS. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah, selamat pagi, assalamualaikum. Dan kemudian yang kedua narasumber yang kedua kita adalah Ibu Dokter Eva Susanti SKP MKS. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2 PTM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ini spesialasi pagi. Baik, pemirsa kita akan tanya langsung mengenai tema kita hari ini yaitu mengenal kawasan tanpa rokok. Dan untuk pertanyaan pertama saya coba bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dokter Eva Susanti. Saya panggil Ibu Dokter atau Ibu Dokter ini? Dokter. Dokter ya, oke baik. Ibu Dokter Eva, untuk pengertian kawasan tanpa rokok sendiri secara lengkap itu seperti apa sih? Jadi kalau kawasan tanpa rokok itu ya, jadi sesuai dengan peraturan perundangan, kawasan tanpa rokok itu adalah kawasan yang di sana tidak boleh ada yang merokok, kemudian tidak boleh ada yang membuat rokok, tidak boleh ada yang mengiklankan rokok, tidak boleh ada puntung rokok, kemudian juga tidak boleh aktivitas yang terkait dengan rokok penjualan dan sebagainya. Begitu, berarti segala yang berbentuk dengan rokok, baik itu iklan, kampanye, produksi, penjualan, itu tidak boleh ada. Itu tidak boleh ada sama sekali gitu ya. Nah, kenapa harus ada kawasan tanpa rokok? Jadi gini, sesuai dengan emanan undang-undang dasar 1945, di mana bahwa masalah kita semua itu berhak untuk hidup sehat gitu ya, kemudian sudah diatur di dalam peraturan undang-undang kesehatan ya, di mana pasal 113 sampai 116 untuk kita mengatur terkait dengan kawasan tanpa rokok. Emang kawasan tanpa rokok ini ada di beberapa tatanan, jadi kita mengatur di mana sih yang tidak boleh ada aktivitas sama sekali untuk merokok, menjual, mempromosikan, dan lain sebagainya, dan di mana yang bisa orang-orang merokok. Begitu, berarti ini adalah upaya untuk melindungi masyarakatnya, paling tidak di beberapa kawasan tertentu agar tidak terpapar ataupun ada kegiatan merokok, ataupun kegiatan tanpa rokok sama sekali gitu ya, Bu, ya? Baik. Nah, tadi sudah bicara harus kenapa, sekarang tujuannya ini. Nah, setiap program pasti ada tujuannya nih, kira-kira tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok ini apa? Jadi, semua hasil penelitian tidak ada yang menyebutkan bahwa asap rokok itu batas aman terhadap orang lain. Jadi, semua menyebutkan bahwa tidak ada batas aman untuk rokok. Jadi, artinya asap rokok dan residu rokok terkait puntung rokok itu berbahaya bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita melihat dan harus mengatur ya, karena sudah diamanatkan dengan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah nomor 1-9 tahun 2012, bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok ini betil disebutkan di sana, kita harus mematuhi itu. Kemudian juga sudah ada di target pencana pembangunan jangka menengah nasional, PJMN, yang kita harus menurunkan prevalensi perokok pada anak gitu ya. Nah, kita juga melihat tren penyakit. Tren penyakit tidak menular, yang dimana penyakit tidak menular ini merupakan 70% penyebab kematian. Dan, penyakit tidak menular ini, faktor risiko utamanya adalah rokok. Nah, tentunya kita berharap, kalau misalnya permasalahan rokok ini bisa, kita turunkan prevalensinya, kita berharap masyarakat itu akan menjadi lebih sehat. Karena juga kita berharap generasi penerus kita adalah generasi yang sehat. Karena dari hasil penelitian juga, karena kita sudah melakukan yang namanya Global Dust to Baku Survey, kemudian Global Youth to Baku Survey. Dimana kita bisa melihat, bagaimana sih prevalensi perokok anak ini, itu semakin lama semakin meningkat. Dan, ada kecenderungan peningkatan dari 0,3% menjadi 3% pada anak-anak yang merokok dengan rokok elektronik. Karena mereka kurang pengetahuan menganggap bahwa merokok elektronik itu tidak bahaya gitu ya. Padahal rokok elektronik itu sama bahayanya dengan rokok kompensional. Karena zat kandungannya sama, karena ada zat nikotin ya, membuat seseorang kecenduan. Kemudian juga ada zat 7.000, zat berbahaya lain. Ada timbal, kemudian ada tar, zat-zat penyebab karsinogenik juga. Dan semuanya itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, bicara tentang rokok ini memang permasalahan yang memang sudah dibilang berpuluh-puluh tahun memang diperangi gitu ya. Tapi tetap aja ada gitu. Nah, entah kenapa memang perokok ini memang Indonesia termasuk salah satu perokok aktif yang jumlahnya juga persentasinya juga banyak gitu. Dan sekarang merambat ke anak-anak muda, termasuk juga anak sekolah. Nah, dengan adanya penetapan kawasan perokok ini, kira-kira manfaat apa yang bakal diterima oleh masyarakat? Oke, pertama kita melindungi tadi, pelindungan kesehatan masyarakat terhadap dari bahaya asap rokok gitu ya. Kemudian juga kita menurunkan angka kesakitan dan angka kematian atau akibat buruk yang ditimbulkan oleh rokok. Kemudian juga kita meningkatkan produktivitas kerja ya, karena cukup lebih optimal. Karena kita tahu bahwa kita saat ini memperoleh bonus demografi, banyak usia produktif. Tentu kita usia-usia produktif ini kita harapkan lebih sehat ya, bukan hanya, bukan jadinya sakit. Kemudian juga kita ingin menurunkan ya, angka perokok dan perokok pemula ya. Sebenarnya kami di Kementeri Kesehatan sudah ada layanan upaya berhenti merokok di seluruh puskesmas. Dan ada panggilan bebas pulsa bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok dengan Kuitlan INA 0800 177 6565. Dimana itu panggilan bebas pulsa untuk orang bisa berupaya untuk bisa berhenti merokok. Kemudian juga kita ingin meningkatkan generasi yang sehat. Karena generasi kita selanjutnya yang menjadi tongkat estafet pembangunan ini, kita inginkan generasi yang lebih sehat, lebih unggul, lebih produktivitas, lebih berdaya saing. Sehingga negara kita bisa menjadi semakin maju gitu ya. Kemudian juga kita ingin meningkatkan motivasi untuk orang-orang supaya punya keinginan untuk bisa berhenti merokok. Oke, berarti di sini adalah upaya pemerintah itu selain hanya membuat menetapkan kawasan taparokok tadi, juga ada layanan yang bisa diakses, kemudian juga ada edukasi tentunya. Nah, untuk Bapak Dr. Awi, Bapak Dr. Awi Mujahirah Sibuan NK, selaku Kepala Dinas Kesehatan, ataupun bagian dari pemerintahan ya, Buya. Nah, kira-kira apa nih peran pemerintah dalam penetapan kawasan taparokok ini? Di mana, ini kan untuk mendukung penerapan peraturan daerah tentang kawasan taparokok ini sendiri. Ya, pertama tentunya kita mengupayakan adanya KTR-nya dulu, yang didukung oleh aturan yang sah. Aturan yang sah dalam hal ini, kita berharap nanti yang paling baik itu dasarnya itu PERDA. Paling tidak, kalaupun PERDA, karena PERDA ini kan butuh waktu dan butuh komunikasi yang lebih ketat ya, sehingga mungkin sebelum ke situ mungkin kita berharap ada perkada atau peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Jadi itu dulu. Tentu untuk bisa mengadilkan itu, kita harus melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan. Mulai dari pimpinan-pimpinan, kemudian juga DPRD yang akan memutuskan atau mengetok adanya PERDA, dan juga, apa namanya, pimpinan lainnya, yang mengambil keputusan lainnya, yang mempengaruhi. Termasuk tentunya orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat yang kebetulan masih merokok. Ini salah satu faktor pentingnya, kenapa ini terhambat, ini ada orang-orang yang merokok di tempat yang strategis untuk mengambil keputusan. Ini yang menjadi persoalan, ya. Itu pertama kita lakukan advokasi. Kemudian tentu kita, selain advokasi ini, kita... Berarti melibatkan pemerintah-pemerintah, jajaran pemerintah yang terkecil terlebih dahulu, yang terdekat dengan masyarakat tentunya, agar mengedukasi ataupun memberikan apa namanya tentang kawasan ini. Itu setelah adanya PERDA ini, tentu ini harus kita sosialisasikan. Jadi, kemudian nanti akan melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa mendorong agar PERDA ataupun PERKADA ini efektif. Jadi, bisa saja PERDA-nya ada, tapi tidak efektif, tidak implementatif, tidak berjalan, sebagaimana yang kita harapkan. Nah, tentu ini harus kita dorong, dan kemudian juga kita harus melakukan peningkatan sumber daya manusia yang bisa mendorong agar ada upaya untuk berhenti merokok. Karena berhenti merokok ini harus betul-betul ada upaya, tidak mudah. Tidak mudah, tidak mudah. Jadi, ada seperti kayak pelatihan gitu. Saya termasuk yang bersyukur, bisa berhenti merokok setelah 30 tahun merokok ya. Jadi, itu tidak mudah berhenti itu. Karena prosesnya itu sangat panjang ya. Kemudian, kita juga berharap akan ada screening kadar CO untuk siswa-siswa di sekolah di Provinsi Sumatera Utara guna menekan angka pre-prolinis merokok ini. Baik, ini menarik ini masalah SDM serta screening kadar CO untuk siswa. Nah, tapi kita akan bahas sekali. Dan pemirsa, kita masih ada beberapa segi pertanyaan yang akan kita jawab berikutnya melalui nilai sumber kita. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Terima kasih. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Kita lanjutkan lagi seksi pertanyaan ini bersama kedua narasumber kita ya. Nah, tadi saya bilang tentang screening kadar CO dan juga pelatihan tentang upaya berhenti merokok ini, Pak. Nah, kira-kira ini, Bapak sebagai, mohon maaf nih, mantan perokok gitu ya, Pak ya, setelah Pak tadi bilang 30 tahun merokok. Nah, menurut Bapak sendiri, tips sederhananya, berhenti merokok seperti apa? Tips-nya tidak banyak, satu saja, niat yang kuat untuk berhenti. Begitu. Tanpa niat yang kuat untuk berhenti, bullshit semua metode-metode yang dikatakan ini akan berhasil, tidak akan pernah berhasil. Dibarengan dengan usaha tentunya. Dia dengan niat yang kuat, untuk berhenti, maka usahanya akan datang. Jenis-jenis, katakanlah katanya yang ini berhasil, ini berhasil. Tidak akan pernah berhasil tanpa niat yang kuat. Karena berhenti merokok itu tidak mudah. Oke. Berat sekali. Penuh perjuangan. Jadi curhat, Bapak, ya. Baik, nah, Bu Eva, Bu Dr. Eva, Nah, bicara perda tadi, berarti kan ada landasan hukumnya ini, Bu, tentang kawasan tanpa rokok ini. Nah, kira-kira apa ini? Landasan hukum dari undang-undang sendiri mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR ini, Bu? Ya. Tadi kan dari undang-undang dasar 45, kemudian ada undang-undang nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan. Itu pasal 113 sampai dengan 116. Dia mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian ada PT. 109 tahun 2012. Itu sudah jelas di bagaimana penerapannya, di mana tatanan yang harus diterapkan. Itu sudah terinci juga di situ. Kemudian ada juga terkait dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Itu juga pada tahun 2011. Kemudian juga ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kudayaan. Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah. Kemudian juga ada peraturan terkait dengan RPJMN ya. Karena dia sudah ada target di situ di mana kita harus menurunkan prevalensi merokok pada anak. Usia di bawah 18 tahun sebanyak menjadi 8,8 persen. Oke. Berarti itu lantasan hukumnya. Nah, kalau untuk kawasannya sendiri, kawasan yang memang layak untuk dibangun ataupun dibentuk untuk kawasan tanpa rokok ini di mana saja? Ya, jadi ada tujuh ya yang di dalam PP109, tetapi memang ada beberapa daerah yang mengembangkan bahkan menjadi 9 tatanan. Tapi kalau di PP itu ada tujuh di mana ada tempat ibadah, tempat bermain anak, kemudian tempat kerja, kemudian tempat belajar mengajar, kemudian transportasi, kemudian tempat-tempat umum lain yang ditentukan, kemudian juga tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kalau seperti itu sudah pasti ya Bu ya. Jadi memang, nah, kalau misalnya ini, nah, apa namanya, kawasan ini kan berarti kan ada syarat-syaratnya. Iya. Iya kan Bu? Nah, tidak serta-merta dibangun atau dibentuk gitu untuk kawasan tanpa rokoknya nih. Nah, kira-kira syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dikatakan 100 persen lah layak menjadi kawasan tanpa rokok. Iya, jadi tadi benar kata Pak Kadis kan, pertama ada peraturan dulu ya, kemudian ada peraturan di mana tujuh kawasan yang ditetapkan itu, indikator kepatuhannya, misalnya ada tanda dilarang untuk merokok, kemudian tidak ada orang yang merokok di situ, kemudian itu, kemudian tidak ditemukan ruangan atau tempat husky rokok di gedung atau area tersebut. Jadi kalau misalnya mau itu di ujung sana, di luar ruangan yang langsung keluar gitu ya, kemudian tidak ditemukan puntung, kemudian tidak ditemukan bau asap rokok di sana, kemudian juga tidak ditemukan asbak dan kore api, kemudian juga tidak ditemukan penjualan rokok, kemudian tidak ada ditemukan iklan rokok ataupun promosi dan sponsorsi. Nah, kami melalui Emonet KTR yang ada di Kementerian Kesehatan, ada evaluasi terhadap EKTR ini ya, kawasan tanpa rokok ini, di mana kita mengatur ke dalam empat, pertama, sudah adakah regulasinya, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana terkait dengan pelanggaran terjadi apa tindak lanjutnya, kemudian bagaimana pelaporannya. Oke, nah kalau misalnya ada kawasan tanpa rokok, berarti ada tuntutan dong, bolehkah ada smoking area? Nah, kira-kira jika memang diperbolehkan ada smoking area, kira-kira diperbolehkan atau tidak? Jadi, kawasan yang boleh smoking area bukan di tujuh tatanan tadi, jadi di tempat lain, misalnya di mal, tapi diharapkan itu terkoneksi ke luar ruangan. Nah, jangan misalnya yang kayak pakai AC, gitu ya, jadi sebenarnya di ruang terbuka. Iya, di ruang terbuka. Jadi memang masih, kita tidak, tidak artinya orang merokok ini tidak dibolikan kesempatan untuk merokok, tapi kalau untuk di kawasan itu, dia harus, kalau mau merokok, keluarlah dari kawasan itu. Karena memang, ya sebenarnya memang kalau pengertian keuangan tanpa rokok itu, ya benar-benar tidak ada rokok sama sekali. Termasuklah asap, kayak dibilang tadi, produksi iklan segala macam ya, Bu, ya. Baik, kita lanjut lagi, sesaat lagi, kita bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Baik, Pemirsa, bertemu kembali bersama kami di sini di Inspirasi Pagi TV One. Baik, selanjut kembali talkshow kita kali ini. Dan kali ini, setelah tadi ada Dr. Eva yang menjawab pertanyaan, saya kembali lagi kepada Dr. Alwi. Bapak Dr. Alwi, ya. Bapak Alwi sendiri, kira-kira ini, Pak, di Sumatera Utara ini, provinsi mana saja kira-kira yang mulai ataupun memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR ini, Pak? Iya, jadi Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota ya. Dari 33 kabupaten kota itu, 13 sudah punya perda KTR, ya. Tapi, perdanya masih di atas kertas. Oke. Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan di perda itu nanti dulu. Oke. Tapi paling tidak, 13 kabupaten kota itu sudah memiliki. Latur anak untuk perda. Kemudian ada 12 yang punya perkada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Dan masih ada 8 lagi yang belum sama sekali. Oke. Jadi ada 13 kabupaten kota yang memiliki peraturan daerah tentang KTR ini, ya, Pak, ya. Nah, untuk peran dinas kesehatan sendiri ini, Pak, untuk terbentuknya peraturan daerah ini tentang kawasan KTR ini di Provinsi Sumatera Utara, kira-kira apa saja, ya? Ya, inilah. Sebenarnya kan kita termasuk yang lalain dengan ini, ya. Ini terabaikan karena kita mengalami suatu peristiwa yang sangat tidak terlupakan bagi saya, ya. COVID-19 itu luar biasa. Dua tahun kita mengalami itu, kemudian itu memporak-porandakan sistem kesehatan kita termasuk program-program kita. Oke. Ini termasuk yang terabaikan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Bu Direktur yang mengingatkan kita kembali. Alhamdulillah. Nah, jadi ini mudah-mudahan setelah ini kita akan coba melakukan, mengambil langkah-langkah yang sistematis, sehingga nanti targetnya di akhir tahun, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara sudah punya perkada paling tidak. Oke. Dan kemudian kita kalau boleh mendorong beberapa kabupaten kota yang memungkinkan untuk bisa membuat perda. Oke. Karena perda ini kan tidak, dia butuh waktu, butuh biaya, dan sebagainya. Betul. Nah, tadi Pak bilang ada beberapa kabupaten kota-kota lain yang mungkin masih dalam penjajakan untuk perda ini. Nah, kira-kira kesulitannya apa saja nih, Pak, yang dihadapi oleh kabupaten kota tentang membuat peraturan daerah KTR ini? Ya, pertama sekali menurut saya memang mindset-nya. Jadi, ini tidak dianggap sebagai sebuah kebutuhan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Sehingga tidak pernah dilakukan upayanya untuk bisa dihadapi. Kemudian setelah ini mindset-nya benar, dia butuh waktu, butuh biaya, butuh kerja keras, butuh tim untuk bisa mewujudkannya. Dan itu semua tidak mudah. Nah, untuk kedepannya ini, Pak, hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sendiri untuk mendukung perda KTR ini untuk kabupaten kota itu apa saja, Pak? Ya, pertama tentu kita menghadirkan perdanya dulu. Oke. Itu sebagai sasaran antara kita ya. Karena tanpa aturan yang kuat, tanpa ada dasar hukum, tentu kita tidak bisa membuat sesuka hati kita. Jadi, ini menjadi target antara yang harus ada. Ya, oleh karena itu tentu langkahnya bagaimana kita meyakinkan semua stakeholder yang ada bahwa ini penting. Sehingga mindset-nya mendukung terhadap kehadiran KTR ini. Setelah itu tuh baru yang lebih teknis bagaimana membuat perdanya. Mempengaruhi anggota DPRD dan juga penganggarannya dan sebagainya. Sehingga ini bisa diwujudkan. Yang ketiga, setelah ini ada tentu implementasinya. Karena ada aturan yang tidak bisa dijalankan, itu tidak ada guna. Jadi, implementasinya menjadi suatu hal yang penting. Dan tentunya ini semua membutuhkan kerja keras, membutuhkan langkah-langkah sistematis, membutuhkan komunikasi yang baik kepada semua pihak, terutama para pengambil keputusan, para stakeholder yang bisa mempengaruhi ini bisa berjalan atau tidak. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan kita lakukan. Dan diharapkan nanti di akhir tahun semua perkada kita, paling tidak perkada itu siap. Oke, jadi bisa langsung action untuk pembentukan kawasan keparahut sendiri. Baik, nah, solusi jika ada orang yang perokok berat yang ingin berhenti merokok. Ini tersi Dinas Keselan Provinsi Sumatera Utara itu apa? Supayanya ini? Ya, sebenarnya kalau dia sudah pengen berhenti merokok, berarti kan sudah ada keinginan. Nah, pertanyaannya keinginannya ini, kuat atau tidak? Betul. Nah, kalau dia kuat, otomatis ini sudah bisa jalan. Oke. Kalau dia tidak kuat, bagaimana kita menguatkannya? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau dia sudah kuat, tentu ini menjadi lebih mudah semuanya. Apalagi sekarang sebenarnya ada hal-hal yang sudah ditemukan secara sistematis untuk bisa orang berhenti merokok. Saya tanpa metode apa-apa, dengan niat yang kuat, bisa berhenti. Apalagi kalau misalnya di 120 puskesmas kita, sudah ada pelayanan untuk berhenti merokok. Betul. Itu ada di 26 Kabupaten Kota sekarang. Betul. Jadi tersebar di Kabupaten Kota. Iya. Jadi dengan niat yang kuat saja ini pasti bisa. Apalagi kalau dia kebetulan berada di 120 puskesmas ini. Kalau ada di sini, dia bisa konsultasi ke puskesmas dan dia akan bisa diberikan langkah-langkah yang lebih mudah. Oke. Dibanding kalau tanpa metode apa-apa. Berarti tidak ada alasan tidak bisa berhenti merokok ya, Bo ya? Karena banyak orang berpikiran, aduh saya tidak bisa berhenti merokok nih. Kayak mindset-nya ini sudah terbentuk. Hanya satu yang buat orang tidak berhenti merokok. Tidak bisa berhenti merokok. Hanya satu. Apa itu, Pak? Tidak mau. Iya. Tidak mau sembuh. Tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti merokok. Betul ya. Kalau dia mau berhenti, pasti bisa berhenti. Oke. Berarti memang upaya pemerintah dan juga kerjasama dengan daerah juga memang sudah maksimal ini. Mudah-mudahan ke depannya, target Bapak ini setahun depan, perda ini sudah dicanangkan di seluruh Kabupaten Kota. Dan pembentukan kawasan Tamparokok ini juga bakal terbentuk secepatnya gitu ya, Bo ya. Nah, pemirsa itu tadi spesial talk show kita terkait tema kita kali ini yaitu mengenal kawasan Tamparokok atau KTR. Dan terima kasih buat narasumber yang sudah memberikan wawasannya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Eva Susanti dan juga Bapak Dr. Alwi Mujahid. Dan juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan Popis Sumatera Utara. Semoga apa yang dijelaskan dalam talk show ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tentang pentingnya menjaga kesehatan dari diri kita sendiri dan juga menjaga kesehatan orang lain sekitar kita termasuk disayangi tentang bahaya dari rokok ini. Sekian dulu talk show kita hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh sponsor terkait. Le Polonia Hotel Medan. Saya Ron Maretika dan juga seluruh pendukung acara. Pamit. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih.